Tewasnya satu orang akibat bentrokan masa dua ormas di perbatasan Sukabumi-Cianjur berbuntut panjang. Polisi pun turun tangan melakukan patroli dan penyekatan di perbatasan menuju Sukabumi. Masa ormas pemuda Pancasila yang menjadi korban sempat melakukan sweeping ke sejumlah kantor ormas BPPKB Banten. Pasca bentrok sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, dan satu unit mobil diamankan petugas. Polisi yang melakukan penyelidikan membenarkan video amatir tewasnya korban. Untuk menjaga agar bentrokan tidak terulang, polisi melakukan patroli dan penyekatan di perbatasan menuju Sukabumi. Korban rencananya di otopsi Senin pagi di RSUDR Semsudin, Kota Sukabumi. Pasca otopsi, jasad korban akan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.